Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Salah satu stand Kalteng Expo yang juga menarik bagi pengunjung adalah stand Dinas Perkebunan Provinsi Kelomantan Tengah yang memamerkan produk-produk unggulan hasil perkebunan khususnya sawit varietas unggul. Dua buah tandan sawit berukuran besar yang dipajang di stand Kalteng Expo milik Dinas Perkebunan Provinsi Kelomantan Tengah tersebut merupakan salah satu varietas sawit unggul jenis varietas Dura. Beberapa varietas sawit unggul yang dipamerkan diantaranya jenis varietas DXP PPKS 239, varietas Visi Pera, varietas DXP Langkat, dan DXP PPKS 540. Selain itu, Dinas Perkebunan Provinsi Kelomantan Tengah juga memamerkan hasil-hasil produk UMKM yang merupakan mitra kerja seperti sirup markisa, sirup merah segar, kopi seduk pongo, dan lain-lain. Sebagaimana juga stand lainnya, stand Dinas Perkebunan tersebut juga menyediakan kuis berhadiah bagi pengunjung, mulai dari sepeda gunung, dispenser, dan puluhan hadiah door price lainnya. Menurut Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kelomantan Tengah, Rizky Bajuri, ratusan masyarakat setiap harinya mengunjungi stand Dinas Perkebunan yang memamerkan produk-produk unggulan sawit, terutama masyarakat pekerja perkebunan kelapa sawit di wilayah Kalimantan Tengah. Ia berharap, dengan memamerkan produk unggulan sawit, setidaknya masyarakat dapat mengetahui sawit jenis mana yang diprioritaskan untuk ditanam dan dikembangkan, sehingga menghasilkan nilai produksi yang tinggi. Dari Pelangkaraya Kalimantan Tengah, Nor Ivan Syah Ainyus melaporkan.